Traveler pemerintah Indonesia tahun ini mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran Idul Fitri. Untuk mendukung kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19, PT. Kereta Api Indonesia menetapkan sejumlah syarat, terutama bagi penumpang untuk usia 6 tahun hingga 18 tahun. Dikutip dari kompas.com, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah mengikuti regulasi penumpang dewasa. Apabila sudah vaksin kedua, wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang berlaku 1x24 jam, atau tes PCR yang berlaku 3x24 jam. Selain itu, penumpang anak usia 18 tahun yang baru vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil PCR negatif COVID-19. Kewajiban menunjukkan bukti PCR 3x24 jam juga berlaku bagi yang belum vaksin karena alasan medis. Namun, berkas harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah. Sementara, penumpang anak usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksinasi COVID-19 dan tidak wajib menunjukkan bukti screening negatif tes COVID-19. Melainkan, wajib ada pendampingan yang memenuhi persyaratan perjalanan. Apabila sejumlah syarat itu tidak terpenuhi, maka calon penumpang tidak diperkenankan untuk berangkat. Diketahui, syarat yang diterapkan untuk memperlancar keberangkatan ini berlaku mulai tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!